Begini kondisi tempat pembuangan akhir sampah, TPAS, Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut pantauan tribunyusultra.com, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, TPAS Puwatu Kendari bagaikan lautan sampah. Kumpulan sampah yang terletak di sekitar zona I, yakni bersebelahan dengan jalan, tampak menggunung. Ada pun sampah yang terlihat oleh tribunyusultra.com didominasi dengan sampah plastik. Selain itu, ada pula ban bekas, sofa, kardus, baju, dan sepatu. Selanjutnya, tampak sejumlah mobil angkutan sampah berlalu lalang di dalam kawasan TPAS Puwatu. Terdapat pula ekskavator yang tengah beroperasi di tengah-tengah timbunan sampah. Ekskavator tersebut mengeruk tumpukan sampah yang dibawa oleh mobil angkutan sampah. Tidak hanya itu, terlihat juga sejumlah orang sedang memilah sampah di dekat ekskavator tersebut beroperasi. PLT Kepala UPT DTPAS Puwatu, Geri Trida Fenambi menjelaskan, jenis sampah yang boleh dan tidak boleh dibuang ke TPA. Sampah yang boleh masuk di TPA itu adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga seperti dari komersil, pertokoan, usaha, jelasnya. Sedangkan sampah yang tidak boleh dibuang di TPA adalah limbah, serta sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Geri Trida mengatakan, ekskavator yang saat ini sedang beroperasi menggantikan peran alat berat bulldozer. Harusnya di TPA ada bulldozer untuk mendorong sampah tapi sedang rusak, jadi ekskavator yang mengambil alih fungsi bulldozer, kata dia. Oleh sebab itu, tidak berfungsinya bulldozer lah yang menjadi kendala TPA-S sehingga sampah mulai menumpuk. Untuk mengurangi volume sampah, Geri Trida mengimbau masyarakat agar dapat mengolah sampahnya. Untuk sampah organik bisa bikin kompos, sementara untuk sampah anorganik bisa dibawa ke bank sampah, ucapnya. Bank sampah aktif di kota Kendari dapat dijumpai di Kelurahan Watu-Watu, Kelurahan Thalia, Kelurahan Bungku Toko, Kelurahan Tondonggeu, dan Kelurahan Petoaha. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!